Shalom, selamat hari minggu adik-adik semua Iya adik-adik yang di rumah Sekarang Inang sama kakak abang Jadi ada Bang Oki Terus ada kakak Tania Dan Inang juga ada bawa temannya Inang disini Teman adik-adik Simon semua nanti Mau ikut bernyanyi sama adik-adik semua ya Nah adik-adik semua yang di rumah Sekarang kita mau buat ibadah minggu kita Adik-adik semua harus duduk baik-baik ya Duduk yang tenang Ikutin kakak sama abangnya ikut bernyanyi ya Kita mau mulai ibadah kita Ibadah kita minggu hari ini adalah Minggu Judika 29 Maret 2020 Dan topik kita adalah Tuhan yang menyelamatkan Keadilan Tuhan yang menyelamatkan ya Oke mari kita mulai ibadah kita ini Kita bernyanyi Hari ini kurasa bahagia Hari ini kurasa bahagia Tuhan yang menyelamatkan ya Di antara kita Berlenggan dengan tangan Dalam nasi Dalam satu lagi Kedalam-dalam Dalam nasi Tuhan Kau salahku Kau salahku Ada yang datang Memisahkan kita Kau salahku Ada yang datang Memisahkan kita Nah adik-adik semua Inang dengar suaranya Belum ada yang nyanyi Atau pelan-pelan ya Coba sekarang kita mau nyanyi lagi nih Lagu apa ya Kak Tania ya Lagu kita selanjutnya adalah Kau kasih kau dengar kasih Tuhan Tapi adik-adik harus semangat ya Yuk Ya ya Kita harus semangat ya Adik-adik di rumah ya Kau kasih kau Dengan kasih Tuhan Ku kasih kau Dengan kasih Tuhan Ku lihat wajahmu Kemuliaan wajah Ku kasih kau Dengan kasih Tuhan Kemuliaan wajah Ku kasih kau Dengan kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Sudah mulai ada suaranya Inang dengar ya Sudah mulai ada Sekarang nyanyi kita Tangah Kuna Mehmet Mana tangannya diangkat semuanya Ayo adik-adik yang di rumah Ayo semua ada tangannya diangkat Kita nyanyi ya Tangah Kuna Mehmet Oke Ayo angkat tangannya Ayo angkat tangannya Jika ikut ya Kini kita teman-teman ya Kuna Mehmet Kule honwa Kule bakat Jari nami Nau jai Sangku rupa Kuna main Kakek Kini no bai Kagek Kamek Kamek Saya lupa ku namai Jangan dihormai Jangan dihormai Ya, kita sudah nyanyi Sekarang kita mau berdoa dulu Mau berdoa dulu yang dipimpin oleh Mbak Oki Oke adik-adik Sekarang kita mau berdoa dulu ya Untuk memulai ibadah kita hari ini Kita mau berdoa kepada Tuhan Sekarang adik-adik Semuanya di rumah Lipat tangannya Oke, kemudian tutup matanya Jangan dihormati Kita mau berdoa sama-sama Papa-mamanya juga ikut berdoa ya Yuk, mari kita bersatu di dalam doa Ya Tuhan, Allah Bapak kami yang baik Tuhan Yesus yang baik di dalam surga Pada hari ini kami kembali menghadap kehadiratmu Bapak Kami bersyukur Jika kami hari ini masih boleh berkumpul bersama-sama Di sekolah Minggu Bapak Walaupun kami sekarang beribadah di rumah masing-masing Tapi kami bersuka cita Karena Engkau Yesus ada di tengah-tengah kami Untuk tetap mengasih kami Untuk tetap memimpin ibadah kami Bapak Bapak, tolong Bapak berkati dari awal hingga akhir Ibadah sekolah Minggu hari ini Sehingga kami boleh bersuka cita Boleh memberikan pujian yang terbaik buat Engkau Tuhan Boleh mempersembahkan juga persembahan yang terbaik buat Engkau Dan biarlah nanti kami juga mau dengar firman Dari Alkitab yang akan dibawakan oleh Inang Sintua Biarlah kau saja yang mempertahankan setiap adik-adik kami di rumah Untuk boleh memahami, mengerti, dan bersuka cita atas firman yang boleh kami dengar Tolong Bapak, kau saja yang menjaga setiap adik-adik kami di rumah Untuk boleh tertib, boleh bersungguh-sungguh di dalam ibadah ini Sehingga mereka lebih mengenal dan mengenal lagi Tuhan Dan khususnya Bapak, mereka lebih mengasih Engkau lagi dari hari ke hari Bapak, tak lupa kami mohon juga Bapak Di tengah wabah yang sedang benar-benar ada di tengah negara kami Di tengah kota kami, bahkan di seluruh dunia Kami sangat mohon Bapak, tolong Bapak Turunkan kuasa Bapak, turunkan tangan kasihmu untuk menghentikan wabah virus ini Bapak Di tengah-tengah kami Tolong Bapak, cabut semua sakit penyakit ini Sembukan setiap orang yang sakit Bapak Dan bolehkan Bapak wabah ini segera berhenti, segera berlalu Sehingga boleh kami segera melakukan aktivitas kami seperti biasa Boleh kami kembali ke sekolah, kembali juga bersekolah minggu Bapak bertemu dengan kakak-kakak dan abang Bertemu dengan teman-teman kami untuk kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan Terima kasih Bapak, tak lupa kami mohon ampun atas semua dosa-dosa yang sudah kami lakukan Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, amin 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 Terima kasih 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 suka cita dengan penuh kerelaan hati karena apapun situasinya kita tetap harus bersyukur dan memberikan yang terbaik bagi Tuhan itu mungkin pengumumannya dari abang dan sekarang boleh kita lanjutkan ibadahnya atau keselakatan Inah ya terima kasih Bapak Oki terima kasih untuk pengumumannya adik-adik semua ada dengarkan pengumuman dari Bapak Oki oke sekarang kita mau nyanyi nyanyinya kita apa ya kita apa ya Kak Tania ya kita bakal nyanyi Gohia yuk oke amin amin Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Kami mau Tuhan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu ini Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Amin. Nah, adik-adik semua sekarang alkitabnya diambil ya. Alkitabnya diambil, mama papanya. Coba dibuka ya mama papa. Satu Timotius empat ayat tujuh sampai delapan. Ayo adik-adik semuanya. Ya mama papa juga sama-sama ya. Kita baca ya sama-sama ya mama papanya di rumah ya. Ini, satu Timotius empat ayat tujuh. Ayat tujuhnya inang baca ya. Tetapi jauhi lah tahayu dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Ayat elapannya. Ya, latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji. Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ya, adik-adik semua disini diceritain tentang tahayu. Tentang dongeng-dongeng ya. Tahayu itu dan dongeng itu kadang-kadang banyak yang bercerita tidak baik ya. Ada dongeng yang positif, ada dongeng yang negatif ya. Nah, disini Tuhan bilang latihlah dirimu beribadah. Ya, jadi adik-adik semua firman itu semuanya nyata dalam kehidupan kita. Kita harus selalu mama-papa menceritakan tentang firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu lebih baik daripada dongeng-dongeng, daripada tahayu-tahayu. Disini dibilang jauhkanlah ya. Jadi jauhkanlah dan latihlah untuk selalu membaca Alkitab setiap hari ya. Ya, di ayat 8 ini juga kayak gitu dibilang latihan badannya terbatas gunanya. Jadi artinya kalau kita olahraga, kalau kita jalan-jalan ya. Ada rasa capek, ada rasa kalau kebanyakan olahraga kita jadi sakit ya. Masuk angin adik-adik semuanya ya. Nih, latihlah dirimu dengan beribadah. Jadi kalau semakin adik-adik sering baca Alkitab sama bapaknya, sering-sering berdoa setiap hari, bangun tidur, siang-siang juga. Kalau mau makan, kalau mau jalan, mau keluar rumah, kita harus rajin-rajin berdoa. Semakin sering kita berdoa, semakin sering kita mengucap syukur, Tuhan itu melindungi kita. Disini ada janji Tuhan. Artinya janji Tuhan apa? Tuhan melindungi kita. Tuhan merawat kita, Tuhan memberikan kita kekuatan, dijauhkan kita dari segala macam penyakit. Kita selalu berdoa sama Tuhan, supaya Tuhan menjaga kita. Itu janji Tuhan di ayat ini disuruh mama papa untuk melatih anak-anak dengan firman Tuhan. Ya mama papa ya, adik-adiknya selalu dibacakan. Dibacakan Alkitabnya setiap hari, firman Tuhannya, yang diceritakan tentang firman Tuhan. Supaya adik-adik selalu dijaga Tuhan, dilindungi Tuhan. Amin ya adik-adik semuanya. Oke adik-adik, itulah firman yang Inang sampaikan. Ayat 7 dan ayat 8. Oke ya mama papa. Sekarang sudah selesai firman yang Inang sampaikan. Kita mau berdoa dulu ya. Ayo kita berdoa dulu. Kita tutup matanya. Mari kita berdoa. Bapak kami yang di surga, terima kasih Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan untuk setiap harinya mama papa kami boleh latih kami Tuhan. Untuk setiap hari mendengarkan firman Tuhan. Agar anak-anak kami dikuatkan Tuhan dengan firman Tuhan. Agar segala apapun Tuhan, kegiatan kami Tuhan, kami boleh berserah ke dalam tangan pengasian Tuhan. Begitu juga Tuhan, mama papa kami Tuhan, kau berikan kesehatan kepada mereka Tuhan. Kau tambah-tambahkan berkatmu bagi mereka. Bapak di surga, kami juga berdoa buat adik-adik kami dimanapun berada yang mungkin kurang sehat Tuhan. Biar Tuhan kau boleh jamak mereka Tuhan. Jauhkan mereka dari segala macam penyakit. Sembuhkan mereka Tuhan. Agar kami boleh dapat kembali mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari yang boleh kau berikan kepada kami Tuhan. Di dalam doa kami, dimanapun kami berada Tuhan, doa kami boleh mempersatukan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Kekal sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik gimana nih kotblah dari Iman Sintu Adensi? Semoga adik-adik semua melaksanakan firmannya ya. Sekarang kita mau menyanyikan sayang-sayang di sayang. Eh, mau kita ini? Iya. Sayang-sayang ya? Iya. Iya. Oke. Adik-adik semua ya. Sayang-sayang sama bapak ya. Sama-sama ya. Oke. Sayang-sayang sama bapak ya. Sayang-sayang, aku disayang Tuhan. Aku disayang-sayang, aku disayang Tuhan. Aku disayang-sayang Tuhan. Leli-leli, leli, haleluya. Gleli-leli, leli, puji Tuhan. Gleli-leli, leli, haleluya. Gleli-leli, leli, puji Tuhan. Nah adik-adik semua, kita sudah selesai ibadahnya hari minggu ini ya Adik-adik semuanya senang kan dengar kakak abang semua dan Inang Yang datang ke tempat adik-adik untuk ibadah kita Sekarang kita semuanya tutup di patangannya Tutup matanya, kita mau berdoa ya Kita mau berdoa untuk menyelesaikan ibadah kita Kita berdoa Bapak kami yang di sorga Bapak kami yang kami sembah hanya dalam nama-nama Yesus Kristus Terima kasih Tuhan untuk hari yang boleh kuberikan kepada kami Tuhan Kami boleh beribadah Tuhan di tempat kami masing-masing Tuhan Biarlah Tuhan nama-Mu boleh kami permuliakan Tuhan Dimanapun kami berada Tuhan, kami percaya Muka hadir di tempat kami masing-masing Bapak di sorga kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan Biarlah firman-Mu menjadi terang bagi kami semuanya yang mendengarkan Tuhan Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami Kau mampukan kami Tuhan untuk menjalani hari-hari kami Jauhkan kami Tuhan dari segala macam marah bahaya Bapak di sorga kami juga berdoa Tuhan untuk mama-papa yang kau berikan kepada kami Kau berikan mereka kesehatan Tuhan, kau lindungi mereka Kau tambah-tambahkan berkat-berkat-Mu bagi mereka Tuhan Bapak di sorga begitu juga Tuhan kami yang ada dimanapun berada Tuhan Biarlah Tuhan nama-Mu boleh kami permuliakan Biarlah kami boleh mengandalkan Tuhan dalam setiap rencana kehidupan kami Bapak di sorga sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami Biarlah Tuhan apapun Tuhan rencana-rencana kami ke depannya Tuhan Engkau boleh memberikan yang terbaik bagi kehidupan kami Terima kasih Tuhan, mari kita semua sama-sama doa Bapak kami Bapak kami yang di sorga, diperlukanlah namamu Datanglah kerajaran-Mu, jadilah kendak-Mu di bumi seperti di sorga Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sesungguhnya Dan ampunilah kami akan ketalan kami Seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus Kasih karunia dari Allah Bapak Dan persekutuan dengan roh kudus Kiranya menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya Ya adik-adik semua, mama papa Kita sudah selesai ya bang ya, kakak ya, semua ya Mengaksanakan adik pada minggu kita Kita mengucapi selamat hari minggu Ada adik-adik di rumah Ya Tuhan berkati Sampai ketemu minggu depan ya Tetap jadah kesehatan, jadah koresinan juga ya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati